selamat datang semangat dengan Tour Legacy UNI Mama Kevin dan Papa Kevin nah jadi hari ini sudah tidak terasa ya, sudah jadi sudah hari ke-8 ternyata kita akan coba tembus ya, kita akan coba tembus hari ini perjalanan kita menuju Muarabumo ya, di Provinsi Jambi nanti rutenya akan kita lihat akan kita informasikan atau kita akan coba lihat dulu ya, seperti apa rute terbaik, sesuai dengan saran daripada teman-teman karena banyak teman-temannya yang ngasih masukan ya kepada kita, jadi kami itu sangat senang dan bangga sekali memiliki banyak teman yang baik hati, untuk memuluskan atau memudahkan perjalanan kami ini, tapi kalau kita lihat dari map ya itu jarak perjalanan ya, dari sini ke Muarabumo itu kurang lebih hampir 300 km eh, 289 km ya 289 km jarak tempuh itu sekitar 6 jam 52 menit atau 7 jam wah berarti 7, 8 jam, 9 jam kurang lebih seperti itu ya dengan berhenti kita akan sampai di Muarabumo di Provinsi Jambi jadi wah ini akan menjadi sebuah pengalaman yang berharga ya saya jujur ya secara pribadi saya baru menempuh jarak perjalanan ke memang sudah pernah sih sampai ke Lampung sudah pernah kita sampai ke Lampung dulu tapi sudah lama sekali tapi ini saya harus betul-betul melihat perjalanannya menikmati perjalanannya kalkulasinya dan segala macam tapi ya sesuai dengan komitmen kami dimana nanti kita memang nyaman aman untuk singgah dan berhenti kita bisa berhenti dimana saja kita akan lihat waktunya seperti apa ya karena bagaimanapun keamanan dan kenyamanan tetap itu menjadi prioritas utama nah jadi tadi kita salapan pagi lah ya sekaligus merangkap makan siang lah itu karena menu nya banyak dan memang enak dan murah juga ya itu sedapnya kalau makan disini harganya tidak terlampau mahal dan mereka itu hidang banyak seperti video kita tadi ya nah jadi kita ini mengarah ke arah batu sangkar aja dulu jadi tadi itu dari bahasa itu simpangnya itu ya kita belok kanan ke arah batu sangkar ya nah nanti kita ikuti perjalanan kita bagaimana biar kita sampai ke Buara Bungo kita akan share kepada teman-teman apa-apa yang menjadi kendala atau kemudahan dalam perjalanan kita mudah-mudahan acara jelajah pulau Sumatera yang kami buat ini ini ya tentu untuk saya dan mama Kevin ini akan menjadi sebuah perjalanan yang tidak akan pernah terlupakan selama hidup selama berapa tahun mah membina keluarga tahun 96 berarti sudah 20 berapa tahun itu 27 ya 27 tahun membina rumah tangga ya dan kali ini kita buat seperti legacy tour artinya legacy tour itu ini akan menjadi sebuah ya boleh dikatakan ini seperti apa juga ini ya apa namanya kenangan ya juga yang kedua ini kan karya besar juga bukan mudah juga orang melaksanakan atau melakukan hal seperti ini berwisata overland berdua tanpa supir dan apa adanya tidak melihat mau kemewahan atau seperti apa dimana seperti menginap dimana juga oke wah itu keren itu bu ya kan nah jadi ya mudah-mudahan kami pun sudah tertarik ini sore kita ini mungkin ke depan nanti akan kita coba eksplor lagi ke tempat yang lain kalau bisa masuk ke pulau yang lain lebih keren juga ya kan bisa kita masuk nanti ke Kalimantan atau kita bisa nanti buat jelejah Sulawesi waduh mantep kali itu mah ya kan didoakanlah mudah-mudahan rejeki lancar ada keluasan dan kemudahan rejeki dari Allah SWT sehingga kita bisa wujudkan itu akan menjadi sesuatu hal yang berarti di dalam ya menua bersama itu sehat-sehat kita semua ya kan nah ini pemandangan indah yang bisa kita lihat dalam perjalanan menuju Batu Sangkar nah ini kita sekarang lagi berada ini masih di jalan besar Batu Sangkar ya kawasan Tabek Patah di Sumatera Barat nah jadi teman-teman bisa melihat seperti apa kondisi dalam perjalanan menuju Batu Sangkar ya dari bukit tinggi ini tadi jadi kita melintasi satu kawasan Tabek Patah nah sekarang kita lagi ada di kawasan jalan raya Batu Sangkar ya jalan raya Batu Sangkar kita mau menuju ke istana Pagaruyung nah jadi kurang lebih seperti ini suasana di kawasan jalan raya Batu Sangkar nah jika kita sampai di kawasan Batu Sangkar ini teman-teman harus singgah di sini ini adalah pondok flora restoran yang sudah legend ya ini termasuk salah satu restoran yang paling legend yang ada di Sumatera Barat ini wah ini cantik sekali jadi kami sudah memiliki kesempatan untuk sampai di restoran yang super keren ini memang baru makan tadi tapi coba kita sekedar saja nah ini sampai di pondok flora ternyata sudah ganteng kita masih kenal ya sama saya dan disini masih ada logonya yang ini kak logo udah tahun-tahun disini ya nah coba kita lihat dulu tempatnya sini ini luar biasa sekali kalau bagi saya ini apa namanya ya nostalgia karena ketika saya jadi pemandu wisata dulu selalu bawa tamu kemari dan makan siang disini wow ini mengobat rasa rindu rindu rindu-rindunya tempat ini pondok flora yang ada di kawasan batu sangkar di Sumatera Barat cantik sekali tempat ini wow teman-teman dari Sumatera Utara atau juga dari berbagai provinsi ya juga dari Malaysia Singapura silahkan datang berwisata di Sumatera Barat anda akan senang sekali nah jadi sekarang ini kita lagi berada di salah satu restoran yang bagi saya ini restoran legend hebat keren sampai sekarang masih menjaga cita rasanya yaitu pondok flora jadi kalau saya bernostalgia disini dulu ketika jadi pemandu wisata pasti saya bawa tamu kemari dan makan siang disini wah jadi suasana ini tidak bisa terlupakan seumur hidup ini 30 tahun yang lalu wah 30 tahun yang lalu seperti ini suasananya sedap dan unggulannya disini apa ya ikan bakar abang ini dari bos tetap jadi bos juga jadi ya Alhamdulillah bisa berjumpa sama ini generasi generasi kedua generasi kedua ibu tadi masih ada generasi kedua masih dulu masih kecil-kecil lah ya kan ketika kita jadi guys mobilnya mobil king iya mutiara king semua jadi teman-temanku semua kalau datang ke Sumatera Barat khususnya ke Batu Sangkar singkat disini makan yang enak oke rumah orang Medan yang kedua kalau ini rumah orang Medan kedua ini ya betul ya betul oke mari makan dulu ya selamat datang di salah satu istana yang ada di kawasan Pagaruyung ini adalah istana silindung bulan atau silinduang bulan coba kita lihat lihat dulu ya jadi sebelum kita sampai di kawasan istana besar Pagaruyung kita disini ada juga salah satu istana silinduang bulan wah ornamen daripada bangunannya benar-benar cantik sekali jadi kita bisa melihat dari sisi kiri atau sisi kanan bangunannya betul-betul cantik dan megah sekali wah indah sekali ini bangunannya jadi ini semua ada di kawasan Pagaruyung ya di Batu Sangkar nanti setelah ini kita juga bisa melihat salah satu istana yang cukup termegah yaitu istana baso di Pagaruyung teman-teman jika ada orang berwisata di Sumatera Barat teman-teman dapat melihat pemandangan pemandangan atau rumah rumah gadang ataupun istana yang cantik seperti ini wow indah sekali ya jadi saat ini kita berkunjung ke salah satu istana yang paling populer yang ada di Sumatera Barat ini yaitu istana baso Pagaruyung nah coba kita lihat dulu seperti apa perkembangan istana baso saat ini nah jadi kita harus membeli tiket masuk ya ke dalam untuk memasuk ke istana baso nah jadi untuk memasuki istana kita kita membayar tiket sebesar 15.000 rupiah untuk entran sepilah nah coba kita lihat istana baso Pagaruyung yang sangat luar biasa ini nah jadi disini sudah bisa kita lihat kemegahan daripada istana baso Pagaruyung cantik sekali memang ya ini merupakan salah satu andalan sektor parwisata yang dimiliki oleh Sumatera Barat wah cantik sekali ini coba kita lihat istananya nah jadi di dalam ini sebenarnya sekarang sudah berfungsi lebih kepada museum ya peninggalan leluhur atau ini merupakan salah satu karya ya karya daripada masyarakat Minangkabau jika tidak salah dulu istana ini pernah terbakar ya tetapi cepat dibangun kembali oleh masyarakat Minangkabau luar biasa sekali nah jadi banyak sekali ya banyak juga turis wisatawan dari berbagai negara juga datang melihat keindahan keindahan daripada istana Basopagaruyung ini jadi di sini bisa juga ya kalau untuk memakai pakaian tradisional Minangkabau juga boleh ini coba kita lihat setilas di dalam seperti apa saat ini suasana yang ada di dalam istana nah ini adalah suasana di dalam istana Basopagaruyung wah betul-betul cantik sekali ornamennya juga mewah kayu-kayunya semuanya sangat luar biasa sekali nah di sini ada juga yang berpakaian tradisional Minangkabau mereka berfoto-foto nah ini dia dari sini jendelanya juga kita bisa melihat suasana di luar nangis santai seperti ini oke teman-teman semua ini yang bisa kami share dari istana Basopagaruyung yang merupakan salah satu kebanggaan daripada Provinsi Sumatera Barat nah jadi tadi kita memiliki kesempatan untuk mengunjungi istana Basopagaruyung ya yang benar-benar sangat indah megah dan cantik sekali jadi sekarang ini kita langsung menuju Sawalunto ya menuju Sawalunto itu kurang lebih perjalanan sebenarnya 40 menit 40 menit dengan jarak tempuhnya itu 23 km jadi kita langsung saja menuju Sawalunto nah jadi kurang lebih suasana situasi yang ada di Pagaruyung Batu Sangkar seperti ini jadi ada juga kita lihat sebelah kiri ada sekolah itu semak dua Batu Sangkar itu jadi bentuknya pakai adat Minang dia jadi disini rata-rata rumah ataupun kantor pemerintah itu mempergunakan ornamen tradisi Minang seperti itu jadi itu merupakan ciri khas jadi mudah kita langsung mengenalnya wah ini adalah Minang Kabau oke teman-teman nanti kita share lagi ya video-video perjalanan jadi perjalanan kita sudah terasa asik nih kita sekarang mau menuju ke Provinsi Jambi tapi kita lihat dulu Sawalunto kita akan lewati Sawalunto mungkin nanti kita pergi ke kotanya sekedar lihat seperti apa kota Sawalunto Alhamdulillah masih bisa melaksanakan sholat Fardu disini di musholat Nurul Hidayah di Jurung Sarwaso Barat Nagari Sarwaso Sumatera Barat ini pemandangan sawak yang indah di Desa Sarwaso di Provinsi Sumatera Barat wow cantik sekali luar biasa cantiknya ini ini dekat dengan kebetulan kami tadi singgah melaksanakan sholat Fardu disini nah jadi ini kita mau menuju ke Junjungan ya Junjungan kalau tidak salah tadi jadi ada dari simpang itu simpang gugu cino dari simpang gugu cino itu kalau kita tadi ke kadan itu kita masuk sekarang ini ke sawah luntuh kalau langsung bisa juga langsung ke junjungan nah cuman ya kan kalau lewat sawah luntuh ini lebih jauh sedikit lebih jauh sedikit kalau kita menuju ke junjungan daripada belok langsung cuman apa cumannya kalau jalan dari kawasan sawah luntuh ini lebih cantik lebih indah dan para wisatanya ada nah jadi kami memutuskan untuk lewat arah sawah luntuh menuju ke junjungan nanti setelah dari junjungan nanti kita lihat seperti apa kita sampai ke muara bungo ya nah jadi seperti ini kurang lebih mungkin ibu videographer kita memberikan apa namanya video tentang jalan menuju sawah luntuh tapi cantik memang cantik persawahannya suasana sawah luntuh ini nampak lebih gimana ya lebih suasana desanya juga asik tenang tentram ya nah dan setelah ini nanti kita lihat dulu nanti apa yang menarik di kawasan sawah luntuh ini nanti akan kita share kepada teman-teman ya atau subscriber kami tempat menarik lainnya di sawah luntuh wah ini kita disuruh belo kiri ya oke sementara itu dulu ya kita sudah sampai di salah satu tempat yang cukup cantik yang ada di Sumatera Barat yaitu sawah luntuh kota wisata tambang yang berbudaya wah mudah-mudahan tempat ini cantik kita akan melihat dulu tempat-tempat yang menarik yang ada di sawah luntuh ini jadi kesempatan juga kepada kami yang jelajah Sumatera ya sampai mengunjungi sawah luntuh salah satu tempat wisata yang ada di Provinsi Sumatera Barat terima kasih nah ini adalah salah satu pemandangan indah yang dapat kami saksikan di sawah luntuh ya di Provinsi Sumatera Barat wow cantik sekali ini ada sawah ada sungai ada kelapa luar biasa sekali oke selamat datang di sawah luntuh jadi disini ada juga tempat wisata namanya adalah merpon kandi heritage kita coba dulu kalau tidak salah ada biaya tiket 10 ribu untuk satu orang dewasa kita bayar ya jadi kita lagi ada di taman hewan sawah luntuh ya wah taman hewannya cukup terawat juga cukup bagus juga nah jadi disini kita mau melihat beberapa hewan yang ada atau koleksi yang ada di taman hewan sawah luntuh ini ada juga beruang ya ada siamang dan ada buaya seperti ini wah ini kita lihat buaya salah salah satu koleksi yang ada di sawah luntuh sumatera barat nah tapi suasana taman hewannya ini ini betul-betul suasananya itu nyaman ya ya jadi dari video ini bisa kita lihat ya ini hewan lagi hati-hati hewan lagi buas wah saya jujur saya suka dengan taman hewan tapi saya yang lebih suka itu taman hewan yang agak natural yang dia istilahnya itu alami gitu nah dan disini ya kesan alaminya adalah sedikit ya nah ini dan di depan itu ada kambing itu kambing yang lepas wah ini ada burung elang eagle itu ada kambing wah jadi dari sini ada juga nampak danau wah ini seperti telaga tapi cantik sekali wuh ini cantik ini saya yakin disini banyak sekali ikan wah itu ada pantulan daripada sunset cantik ini nah ini adalah salah satu koleksi di taman hewan di sawah luntuk gajah nah ini detik kami menyaksikan sunset ya dari puncak cemarah dari sawah luntuk yang ada di sumatera barat nah dan disini kita menyaksikan pemandangan indah kota sawah luntuk dari puncak cemarah wah luar biasa sekali pemandangan ini assalamualaikum warahmatullahi 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 kami sangat bersyukur karena ya memiliki kesempatan untuk ada di puncak cemarah yang ada di sawah luntuk di sumatera barat pemandangannya indah dan luar biasa seperti ini wow luar biasa sekali pemandangannya semua ini cantik sekali jadi itu semua adalah kota sawah luntuk nah itu dia teman-teman semua oke mari kita sambil jalan menikmati para wisata yang ada di sawah luntuk di sumatera barat ini dan barangkali kita akan stay disini karena sawah luntuk ini juga ternyata terlampau artinya memikan hati untuk tinggal paling tidak satu malam disini oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya oke kita sekarang lagi berada di puncak cemara di sawah luntuk kita makan mie goreng nah ketemu dengan keluarga bapak bapak donal ini ada keluarga beliau ya wah ada teman baru ya pak oke terima kasih nah sekarang ini kami lagi ada di puncak cemara di sawah luntuk minum kopi makan makan apa nih mie goreng waduh benar-benar nikmat dan luar biasa gak siap perjalanan sudah hari ke delapan jelajah sumatera mudah-mudahan perjalanan ini keren terima kasih salam dari sawah luntuk oke kami senang bertemu dengan keluarga bapak mak donal ya yang ada di puncak cemara di sawah luntuk provinsi sumatera barat terima kasih kalau mau foto tinggal ini gak usah digotak-katik langsung gini oke teman-teman saya ya yang dari medan sumatera utara dari berbagai provinsi yang ada di indonesia malaysia atau singgapur anda harus datang semua ke sawah luntuk dan jangan lupa untuk singgah di puncak semarang puncak cemara ya disini betul-betul keren kali makan enak sama ibu ini kemudian tempatnya juga oke pokoknya harus datang ke sawah luntuk oke oke nah selamat malam jadi hari ini kita ada sedikit perubahan jadwal ya jadi kita tidak langsung ke muarabumo akhirnya kita memutuskan untuk stay di sawah luntuk ya kenapa akhirnya kita memilih untuk stay di sawah luntuk karena ketika kita mencoba ya untuk melihat beberapa tempat yang ada di sawah luntuk sawah luntuk ini sangat menarik gitu ternyata banyak tempat-tempat wisata yang menarik di sawah luntuk suasana dan disini banyak bangunan-bangunan heritage itu sebab kita tidak paksakan lagi tadi untuk lanjut ke muarabumo dan akhirnya kita memutuskan untuk menginap satu malam di sawah luntuk tadi kita apa nama hotel tadi parai hotel jadi kita stay di parai hotel nah ini kita mau lihat-lihat dulu kota sawah luntuk di malam hari mungkin kita bisa sekedar santai